Halo, terpuji Bapak Yahweh Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Nama saya April, saya dari Makassar Baru tiba tadi sore ya, sore jam 4 mungkin Dan saya langsung dibaptis pembaharuan oleh Papi Lukas Bersama ibu dan istri saya Anak saya ikut, saya bilang ikut baptis pembaharuan Tapi dia bilang belum, nanti roh kudus akan menjama dia Saya dari Makassar ini penuh tantangan datang kesini Saya kemarin saya merasakan sakit begitu Tidak enak itu, perasaan saya seperti ada yang membisikkan Tidak usah kesana, untuk apa kesana Tetapi ada dorongan besar yang mendorong saya harus datang ke tempat ini Dan saya yakin itu, itu roh Bapak Yahweh yang mendorong saya Dan saya mau memasuki tadi Magelang Saya melihat di chat JNAC, Ibu Katie Papi Lukas sakit Saya bilang, waduh saya ini mau dibaptis pembaharuan oleh Papi Tapi saya bilang, pasti Papi sehat di rumah ini Terima kasih Yang saya ingin penyaksian saya juga Sebelum saya mengenal Bapak Yahweh itu banyak, banyak hal yang saya lewati Saya buka saja, saya bertugas di kepolisian Saya di rumah sakit Di rumah sakit kepolisian Saya tidak mau menerima Micin itu Saya ada bertiga di tempat itu tidak mau menerima micin Saya sempat disingkirkan Dianggap tidak dianggap lagi disitu Ada bertiga Yang duanya ini dari keyakinan sebelah Dan saya salut dia Dan saya dipertemukan oleh Bapak Yahweh dengan orang semacam ini Walaupun tidak seiman dengan saya Bagaimana kekuatannya Di saat saya diperhadapkan itu saya disuruh menghadap Para komandan-komandan itu sudah ada berdiri disitu Sudah ada duduk di meja itu Saya dihadapkan Yang pertama masuk Ditanya alasannya Setelah itu keluar Kemudian yang kedua Ditanya Terakhir saya Tapi saya dengar pertanyaan dari kedua itu Ya pertanyaan sehubungan itu Saya masuk terakhir Pertanyaan itu Sepertinya sudah melenceng jauh Saya ditanya Kamu juga tidak mau terima Saya bilang iya Kemudian Dia bertanya lagi Yang kamu takuti di tempat ini siapa? Waduh Ini sudah melenceng jauh ini Tidak ada hubungan Saya tanya Maksudnya apa Pak? Yang kamu takuti siapa? Saya bilang Kalau saya benar Tidak ada yang saya takuti Ya Karena saya yakin dan percaya Kuasa Bapak Yahweh akan menemani saya Dan saya Saya yakin Dan saya yakin sekali itu Dan saya percaya Ini akan berbahaya buat saya Tetapi saya tidak jadi masalah buat saya Ya ini sanksinya akan berat buat saya Ya dan sudah Desas-desus sudah banyak Saya akan dipindahkan ke pedalaman Ya Ke kepulauan Kepulauan katanya Tapi saya bilang tidak jadi masalah Ya Sebetulnya Saya membandingkan dengan orang-orang yang ada di tempat kerja saya Luar biasa mereka dibanding saya Tetapi saya bersyukur Saya sangat berterima kasih Bapak Yahweh di dalam nama Tuhan kita Yesua Masya Dengan penghantaran roh kudusnya Mau memilih orang seperti saya Saya sangat berterima kasih Iya Saya sangat berterima kasih dengan hal itu Banyak hal Orang-orang yang saya perhatikan luar biasa kalau beribadah Saya biasa mindar sendiri Waduh saya Saya tidak bisa seperti dia Tetapi dia bisa memilih saya Dan saya bisa mempertahankan Apa yang menjadi Prinsip hidup saya Itu karena Bapak Yahweh Sampai di tempat kerja saya Saya diejek bertiga Kenapa yang tiga itu tidak pernah sakit ya Waduh Itu ada kata-kata itu keluar Kenapa yang tiga itu tidak pernah sakit Saya cuma tersenyum saja Saya bilang Ya ini Ini adilnya Tuhan saya bilang Ya Cuma itu saja yang saya bilang Ini Tuhan adil buat diri saya Dan teman saya berdua Walaupun saya berbeda keyakinan Dan disitu saya semakin gencar Semakin gencar berbicara tentang Bapak Yahweh Karena sebetulnya teman saya dua pun Yang muslim itu tidak tahu Bahwa Tuhan kita itu namanya Yahweh Nanti saya yang perkenalkan dia Malah dia bertanya kepada saya Betul Tuhanmu namanya Yang Arab itu Apa Tuhanmu pakai dua huruf L Saya bilang Saya bilang Berarti sama Saya bilang tidak Nama Tuhan saya Yahweh Dia bilang Oh itu yang benar Saya pernah dengar itu juga Kenapa kita tidak bisa Memberitahu mereka Supaya mereka tahu Sampai saya bercerita tentang Makanan kosir Dia bilang ada di kitabmu Saya bilang ada Berarti dia bilang sama ya Dalam hati saya Kamu yang menurut kami Dia banyak bertanya dengan saya Saya bilang luar biasa mereka juga ini Jadi saya senang Walaupun dia tidak seiman dengan saya Tetapi Tuhan mempertemukan Saya dengan orang-orang semacam dia Dan saya yakin itu karena Kuasa roh Bapak Yahweh Di tahun 2021 Itu pukulan berat Buat keluarga saya Di saat COVID Betul-betul melanda Saya bisa hitung-hitung Mungkin kalau tidak salah Mungkin ibu saya bisa Tahu Mungkin ada tujuh keluarga saya meninggal Adik saya Bapak saya Keluarga-keluarga saya Itu meninggal semua Tapi saya sangat bersyukur Kenapa adik saya meninggal Kenapa Bapak saya meninggal Bukan karena Saya senang dia meninggal Saya biasa berpikir Ini jalan Yang ditunjukkan oleh Bapak Yahweh Di dalam nama Tuhan kita Yesuah Masya Kalau dia tidak meninggal Pasti dia dimicin Itu Itu sudah pasti Bapak saya Majelis gereja Dan dia sangat dituakan Di tempat itu Dia yang mungkin Paling tertua Paling dekat Dengan pendeta Dan di tempat saya Di Makassar sana Kebanyakan Para pendeta Dan satu orang Majelis yang tertua Itu pasti Mewakili gereja itu Untuk Dimicin Bapak saya meninggal Sebelum micinin Jadi saya bilang Puji Puji Tuhan Puji Bapak Yahweh Adik saya pun demikian Kenapa adik saya Dicepat begitu dipanggil Ya karena adik saya Bagian kesehatan Dia dosen Dosen tapi dia Bagian kesehatan Kalau tidak Pasti dia dimicin juga Jadi saya bersyukur Itu semua rencana Bapak Yahweh Supaya dia jangan menerima Tanda bilangan itu Dan banyak hal lagi Dan yang paling mengerikan Seringkali saya diberikan mimpi Ada tiga mimpi Yang sangat Menggetarkan hati saya Sebelum Bapak saya meninggal Saya bermimpi Matahari itu akan tenggelam Saya melihat matahari itu tenggelam Dan ada suara berteriak Sangat sedikit orang yang terangkat Sangat sedikit orang yang terangkat Itu dua kali di telinga saya Dan saya Lari keluar melihat di jendela Jendela rumah Orang kocar-kacir mencari jalan Berteriak Meminta tolong Saya sampai terbangun Di situ saya Saya bilang Ada apa ini Bapak Kemudian mimpi kedua Saya diperlihatkan Kabut hitam Itu jalan Memasuki rumah-rumah Dia melewati rumah saya Kemudian saya Keluar dari rumah itu Saya kejar Awan hitam itu Tetapi setelah awan itu Awan hitam itu lewat Itu banyak orang yang bergelimpangan Dan Bisul-bisul pada pecah di badannya Saya bilang ini Pertanda apa ini Semua ini Dan yang terakhir Saya diberi mimpi Sebulan yang lalu Kalau tidak salah Saya diperlihatkan Yang muncul pertama Rekan saya polisi Kemudian dia meninggal Ditiup angin Kemudian rekan saya Dari TNI meninggal Ditiup angin Dan ada suara Dari belakang saya Mengatakan Nanti Engkau akan Menyaksikan Seribu rebah di kiri Sepuluh ribu Rebah di kanan Saya bilang Luar biasa Ini petunjuk-petunjuk Yang diberikan Bapak Yahweh Kepada saya Maka dari itu Saya meminta Di tempat ini Mari bersama-sama Kita lebih meninggikan Memuji Bapak Yahweh Di dalam nama Tuhan kita Adonai Yeshua Terima kasih Terima kasih